Selasa kemarin, umat Kristiani merayakan Natal. Tak terkecuali umat Kristiani, para keluarga korban redakan bom gereja di Surabaya beberapa bulan lalu. Di tengah-tengah mengikuti misan Natal di gereja Santa Maria tak bercelah ngagel Surabaya, mereka berharap perayaan Natal tahun ini berlangsung aman dan damai. Adapun di Surabaya, perayaan Natal di gereja Santa Maria tak bercelah di ngagel Jaya Madia, Surabaya, Jawa Timur berlangsung dengan khidmat. Misan Natal kali ini juga dihadiri puluhan keluarga korban ledakan bom yang terjadi pada 13 Juni 2018 kemarin. Salah satunya keluarga dari korban Bayu Rendra Wardana, kedua anak dan istrinya juga hadir dalam perayaan misan Natal. Selain itu juga banyak relawan serta keluarga para korban lainnya yang hadir. Dalam perayaan kali ini, keluarga korban berharap Natal akan berlangsung dengan damai, meski trauma masih dialami sejumlah keluarga dan jemaat gereja. Meski masih alami trauma terhadap peristiwa pengeboman, para keluarga maupun korban sudah mulai memaafkan para pelaku dan mulai melupakan tragedi ledakan bom dengan cara menyebarkan kebaikan. Tema Natal kami merayakan kelahiran kasih yang berkorban dan menyatukan. Kami sadar bahwa apa yang kami rayakan ini, kalau dulu kami dibom dengan kebencian. Kami sekarang, kami sadar bahwa saatnya kami ngebom dengan kasih, ngebom dengan pengampunan, ngebom dengan pengorbanan, macam itu. Sementara itu dalam kunjungannya, Forum Pimpinan Kepala Daerah Gubernur Soekarwo menjamin keamanan dalam perayaan Natal dan Tahun Baru ini. Pertama adalah kita menginformasikan secara luas kebinekaan yang kita jaga bersama umat yang sekarang melaksanakan Natal. Kedua, Pak Kapolda, Pak Pangdang dari TNI, dari AU, kumpul di sini dalam rangka menjaga suasana yang kusuk. Pengamanan tidak hanya melibatkan polisi dan TNI, Sekol PP, Pramuka, serta Banser juga ikut diterjunkan dalam menjaga keamanan. Pagi hari ini kami akan berusaha sebanyak mungkin, kami datang ke gereja-gereja untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan ikut kegembiraan untuk para jemaah yang memang hari ini merayakan Natal. Itu saja, terima kasih. Dalam pengamanan kali ini, lebih dari 3.000 petugas gabungan dikerahkan untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan Nisan Natal. Sonimis dan Anto melaporkan untuknya. Terima kasih. Terima kasih.